Tidak terima dimintai uang tip seorang mahasiswa salah satu perkuruan tinggi di Surabaya, Jawa Timur tega menghabisi nyawa seorang terapis. Ironisnya untuk menghilangkan jejak, korban dimasukkan ke dalam kardus lemari es dan salah satu kakinya dibakar. Petugas Satres Krim Poresta Bersurabaya berhasil mengamankan pelaku pembunuhan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus dengan kondisi mengenaskan. Pelaku yang diketahui seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Surabaya tersebut diamankan dari rumah salah seorang keluarganya. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita yang tewas di sebuah rumah. Korban merupakan seorang terapis yang memberikan jasa pijat plus-plus dengan tarif Rp950.000 per jamnya. Korban ditemukan dalam kardus lemari es dengan luka sayatan benda tajam di bagian leher, tangan, dan luka bakar di bagian kaki kanannya. Pelaku tega membunuh lantaran tak terima dipaksa korban yang berteriak meminta uang tim. Untuk menghilangkan jejak, pelaku pun kabur ke rumah keluarganya di daerah Mojokerto. Saya bingung kok. Bingung kenapa? Bingung karena dia teriak-teriaknya juga terdibiru. Mungkin kita bawa untuk proses penyidikan selanjutnya. Untuk tersangka sendiri ini kita terapkan atau kita sanggakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Ainews melaporkan.